Telepon sering, tapi dia nggak ngomong. Jadi kalau telepon itu, aku yang ngomong, dia standby via chat. Wow. Dan ini 8 tahun lamanya ya. Hai teman-teman, makasih udah memilih video ini. Jangan lupa subscribe dulu YouTube channelnya. Dan juga nonton video sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah menarik. Dan juga nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin. Oke? Enjoy the show! Pernah nggak sih kita berandai-andai untuk pacaran sama artis, idola kita. Terus akhirnya kita bikin skenario tertentu. Nah, hari ini alina sumber aku datang dari TikTok. Jadi, apa ya? Kalau saya berjudulnya adalah 8 tahun pacaran sama cowok fiktif. Tapi 8 tahun. Iya. Jadi, oke. Sinta. Sinta kan namanya? Iya. Sinta. Sinta ini pacaran sama pacarnya 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun. Tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah video call. Tapi, cintanya luar biasa ya. Ya. Rasa sayangnya gimana sebenarnya? Selama pacaran itu. Jadi, lebih ke... Ngerasa ada orang yang bisa dianggap lebih ngerti apa yang kita rasain. Kalau lagi kelukesan. Entah sama sekolah, kerjaan. Kayak dia lebih ke... Ngedengerin dan paham gitu kan. Apa yang kita rasain gitu. Jadi, lebih ke nyaman aja sih gitu. Kalau untuk cerita sama dia. Sharing gitu. Kalau telpon? Telpon sering. Tapi, dia nggak ngomong. Jadi, kalau telpon itu. Aku yang ngomong. Dia standby via chat. Jadi, balesnya via chat. Jadi, dia mute speakernya dia. Wow. Dan ini 8 tahun lamanya ya? Iya. Tapi, waktu SMP sih nggak pernah telponan. Oke. Jadi, gimana nih ceritanya bisa mungkin kenal sama pacar kamu ini? Jadi, awalnya itu tahun 2014. Oke. Namanya, anak SMP kali ya. Maksudnya masih banyak pengen tahu. Masih banyak pengen coba ini itu. Dan gitu kan. Dan itu masa-masa puber gitu kan. Aku sih nggak pernah nyeselin sebelumnya kalau ini terjadi sama aku gitu. Itu ceritanya aku punya pacar sebelumnya. Terus, bisa dibilang mau kondo. Jadi, akhirnya aku cuma dimanfaatin doang waktu itu. Sampai akhirnya udahan. Dan pas udahan ini kan galau dong ya. Udah galau ini, akhirnya Reza ini datang tuh nge-add di Facebook aku dulu gitu. Kalau misalnya waktu itu. Kan kita suka ada tuh kalau nge-add. Kita satu follower yang sama. 8 follower yang sama. Dia tuh hampir 2 ribu lebih teman gitu tuh sama. Jadi, dia tuh. Aku sama dia tuh. Hampir semua teman gitu tuh hampir sama gitu. Jadi, dia tuh temenan sama teman-teman aku juga. Bisa sampai 2 ribu gitu kan. Berarti banyak banget. Jadi, makanya aku nggak curiga dong waktu itu. Karena teman yang sama kayak aku tuh emang. Aku rasa yaudahlah pasti dia orang sini juga kan. Karena temannya hampir sama semua. Mungkin kalau waktu itu dia asing dan nggak ada teman yang sama. Aku nggak akan bisa sejauh ini gitu. Akhirnya dekat-dekat chatting. Namanya lagi galau gitu kan. Dan ngerasa cocok. Satu frekuensi akhirnya. Ngejalanin hubungan tuh. Tepatnya 20 Desember gitu. 2014 waktu itu. Aku kelas 2 SMP. Berarti dia nembak kamu ya? Officially. Iya dong. Sering berjalannya waktu aku sering tanya nih gitu kan. Dia sekolah di mana? Segala macem gitu. Dia tuh sekolahnya tetanggaan sama sekolahku. Tapi, nggak begitu deket gitu. Jadi, aku SMP 1. Dia SMP 2 waktu itu. Tapi dia bilang dia pindahan. Jadi, dia pulang lagi ke Semarang. Karena dia bilang dia asli pulang ke Semarang. Berarti LDR lah ya? Dulu bisa dibilang. Jadi, dia tuh ibunya asli Bali. Dan bapaknya asli Semarang. Bilangnya ke aku waktu 2014 itu. Cuman, emang mamahnya ini udah meninggal gitu. Dia pindah ke Semarang. Berarti aku masih di Puakarta dong. Iya gitu. Terus, nggak lama. Kita lulus SMP kan. Terus, aku kan waktu itu belum punya uang. Namanya siswa ya. Maksudnya belum ada modal buat ketemu. Segala macem gitu. Dan nggak ada kepikiran buat telepon atau video call. Karena, ya fotonya di Facebook itu emang sama. Iya, aku paham. Kalau misalkan dari SMP. Kalau SMP memang dulu aku juga. Kayak gitu juga. Mungkin ada beberapa hal yang kita nggak usah ketemulah. Yang penting nemenin aja. Di chat. Jadi temen gitu kan. Jadi temen, sayang-sayangan. Jadi lama-lama kan jadinya nyaman gitu kan. Nggak lama dari itu. Keluar SMP. Aku udah ada pemikiran buat. Kok kayaknya dia agak-agak jelas ya gitu kan. Kalau misalnya kita temen di Facebook kan. Aku sering tegamu nih kita foto bareng. Kita tag di Facebook gitu kan. Ini tuh nggak pernah ada gitu. Cuman ada satu temennya. Namanya itu kalau nggak salah Zidan. Dan Zidan ini juga nggak jelas orangnya gitu. Jadi fotonya juga nggak banyak dan. Pokoknya nggak jelas lah gitu akunnya. Tapi dia tuh bener-bener. Sin kamu punya tugas apa. Sin kamu ada kerjaan apa. Sampai aku tuh sering banget dikirimin pulsa sama dia. Tapi dia tuh nggak pernah mau transfer. Mungkin karena aku ketahuan kali ya. Dari siapa gitu ya. Jaman SMP aja udah bisa kirim pulsa tuh sampai 50 ribu gitu kan. Tapi itu bukan cuma aku doang. Jadi kalau misalnya aku waktu itu nggak ada nih. Nggak ada kabar gitu. Dia tuh bakal messenger temen-temen aku. Kamu tau nggak Sinta dimana gitu. Oh posesif juga ya berarti ya. Iya nanti dia kirim pulsa tuh ke temen-temen aku. Sebagai imbalannya udah ngasih tau aku dimana dan kenapa gitu. SMA itu seiring berjalannya waktu. Tapi agak renggang ya. Akhirnya sampai lah aku keluar SMA. Pokoknya dia nemenin sampai aku lulus gitu kan. Dia bener-bener nggak ninggalin aku. Bener-bener kalau misalnya aku lagi pengen sama dia. Dia bales nanti kalau aku tinggalin dia juga nggak marah gitu. Oh jadi kayak bisa dibilang bisa juga itu bisa sahabat juga ya. Sahabat fiktif ya. Iya jadi lebih ke dia tuh ngerti gitu. Kalau aku ngomong sama si ini apa dia cuma kayak oh yaudah sabar ya. Kalau ke Reza tuh lebih ke sin kayaknya kamu harus gini deh. Kayaknya kamu harus gitu. Jadi dia lebih dewasa pemikirannya. Dan aku yang waktu itu labil. Ngedapetin orang yang sosok yang dewasa. Jadi ngerasa kayak oh berarti ada yang peduli ya gitu kan. Sama perasaan aku yang ngerti gitu. Nggak lama dari itu keluar SMA. Aku tagih janjinya kan. Katanya mau ketemu gitu kan. Dia masih nih ngeles gitu kan. Akhirnya aku waktu itu tunda kuliahku dulu. Terus aku sempat daftar jadi pramugari. Terus disuruh les bahasa Inggris. Karena belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya. Aku kediri nih ke Jawa Timur. Itu kan agak deket ya maksudnya dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Ya nggak terlalu jauh lah ya. Lagian kan rumah aku kan nggak tahu nih di rumah. Sekarang tahu nonton. Eh sorry aku pengen tanya. Berarti selama kamu sama dia itu sampai ke Luz SMA. Kamu berarti nggak lirik-lirik cowok lain juga ya? Nggak. Jadi aku tuh kalaupun suka sama orang. Itu tuh karena mukanya tuh mirip sama dia gitu. Oke waktu itu mau samperin Reza? Iya. Aku bilang aku lagi ke diri. Dan aku bilang juga aku mau samperin dia. Kamu saya ngajak ketemu yaudahlah gitu kan. Orang kita kan nggak ketemu nih bertahun-tahun. Disitu dia langsung hilang. Itu tahun 2018. Jadi kita lost contact tuh. Jadi sebenernya 8 tahun ini tuh nggak intens 8 tahun gitu. Jadi tahun 2018 kita lost contact. Tahun 2021 pertengahan dia add Instagram aku. Berarti 3 tahun lost contact ya? Iya. Oke. Tapi disitu kan nggak ada kata udahan atau putus atau apa. Jadi dia tiba-tiba ngilang aja nggak ada gitu. Dan pas di ke diri ini kan aku masih pegang username-nya dia ya dari Facebook. Itu aku kesel aku ganti. Terus dia masih bilang, Aku minta dong kata Sandi aku kenapa kamu ganti ya? Terus aku tetap nggak tahu. Aku nggak ganti nggak apa. Jadi dia makin ngilang. Karena emang dia nggak bisa login lagi Facebooknya itu. Karena aku ganti. Galau nggak waktu itu? Galau sih. Cuman aku ngalihinnya. Aku pergi ke Jakarta waktu itu. Kamu berarti tahu username Facebooknya? Bisa buka? Bisa. Kamu cek-cek messengernya juga? Cek. Tapi sebagian udah ya ada yang dihapusin. Tapi yang emang sisanya ini. Kan dia ada messenger sama cewek-cewek tertentu ya. Kayak dibilang kakaknya lah. Kalau di Facebook kan ada yang namanya tuh. Ini adik perempuannya. Ini saudaranya. Aku chatting semuanya satu-satu pake akun dia. Dan semuanya bilang nggak pernah ketemu sama Reza ini. Oh itu di tahun 2018 kamu udah kayak gitu? Udah. Aku udah sering usaha tuh buat ngecek. Sampai aku pernah nelfon SMA satunya. Aku coba-coba ke anak-anak OSISnya. Kan pasti tahu dong kalau anak OSIS. Terus anak OSISnya jawab begini. Nggak ada nama ini dan muka ini juga nggak ada di sini. Gitu kan. Lagi yang sekolah di sini tuh anak-anak. Bejabat semua gitu kan. Nggak mungkin kalau orang biasa masuk sekolah ini katanya. Itu sekolah terkenal sih di Semarang gitu. Dan emang udah nggak ada. Makanya sebenarnya aku ngejar dia lagi tuh bukan karena sayang-sayang banget juga. Tapi karena penasaran siapa sih sebenarnya yang iseng sampai segininya. Tapi dia nggak minta uang. Dia nggak nipu aku. Nggak minta motor. Nggak minta ketemu yang segala macam gitu. Enggak gitu. Berarti dia nggak sama sekali nggak kasih tahu nama panjangnya atau gimana-nya. Awalnya Facebooknya itu namanya kan Reza Aditya Prasetyo. Terus aku tanya nama aslinya siapa kan. Dia bilang kan karena dia orang Bali. Namanya tuh Imade Reza Wirawan Mahendra bilangnya. Bagus banget ya. Terus lama-kelamaan sering dipanggilnya Imade Reza gitu. Dan semua orang Facebooknya juga kenalnya Imade Reza gitu. Dan Instagramnya itu waktu Reza Wiguna. Kenapa aku tanya juga kok namanya jadi Reza Wiguna. Katanya nama kakeknya ditambahin di Instagramnya gitu. Oh jadi waktu Instagram 2021 namanya langsung Reza Wiguna. Terus dia DM. Iya dia DM. Sehat ya gitu. Terus kaget kan. Kok ada yang nge-DM. Terus namanya kayak nggak asing nih gitu. Tapi disitu ada bio pacar barunya. Di Instagram itu. Dia nanya kan sehat apa enggak. Terus disitu aku ada ide buat menghancurkan gitu kan. Aku langsung DM tuh pacarnya. Aku tanya kamu ketemu belum sama dia gitu. Ini siapa ya gitu. Biasa cewek posesif ya kan. Nanya siapa nih ya kan. Cepo. Aku jelasin dari awal gitu kan. Terus dia bilang belum pernah sih. Tapi emang aku juga nggak pernah minta video call. Jadi si cewek ini juga emang nggak pernah minta video call juga gitu. Karena kan ada beberapa orang yang emang nggak suka ya video call. Ngelatin muka kayak gitu. Apalagi orang-orang yang agak introvert gitu kan. Aku tanya sama Reza nya. Kamu udah pernah ketemu nih sama cewek yang ini? Dia bilang udah. Berarti udah bohong dong. Udah bohong. Akhirnya aku sama ini data aku sama dia. Coba deh. Bapaknya siapa. Dulu bilang ke aku bapaknya punya showroom. Bilang ke cewek ini. Bapaknya tuh TNI gitu. Jadi beda-beda. Dan mamahnya udah meninggal. Tapi bilang ke dia mamahnya orang Semarang. Kamu kan bilangnya mamahnya orang Bali. Jadi emang udah agak beda nih gitu. Jadi 2021. Iya. Tapi kan itu kan udah canggih ya kan. Akhirnya aku cek di get contact. True color. Kayak gitu kan. Nggak ada yang salah sih. Semuanya sama gitu kan. Apalagi kan dia main game ya kan. Jadi hampir temennya tuh online di game semua gitu. Oke. Berarti di get contact namanya Reza juga gitu ya. Iya Made, Reza, segala macem. Dari yang pacarnya yang baru dapet apa lagi informasinya? Informasi pacarnya yang baru ini. Ada pub ini. Ponakannya. Tapi dia tuh udah ngapus-hapusin sih. Cewek ini udah ngapusin. Jadi nggak ada data banyak gitu. Cuma ada satu foto doang sisanya. Jadi kemungkinan besar sih. Cuma foto ponakannya ini yang bisa. Tahu kalau dia ini sebenernya dimana gitu. Karena di foto ponakannya ini tuh sering. Jadi kan kayak real dong. Kalau sering tuh kayak pake kamera Whatsapp gitu. Bukan pake kamera Instagram. Atau di edit-edit. Dan di Instagram yang baru ini itu. Semuanya full. Ada bumerang. Ada layout. Ada pake filter. Yang aku pikir mungkin. Kayaknya kalau orang gak niat. Gak mungkin bisa dong. Ngedownloadin di video orang. Ngedownloadin di Instagram orang. Maksudnya seniat itu rapi. Tanpa crop. Bening segala macem. Jadi nggak ada curiga kayak. Oh ya bener sih emang mukanya. Dari dulu juga ini. Terus di Instagram barunya juga ada. Bumerang segala macem gitu. Kalau tadi makanya kan aku mau tanya nih. Jadi kan dari dulu. Mungkin gak video call. Tapi kan katanya sering tukeran foto ya. Nah. Fotonya itu dia juga berkembang juga. Kebanyakan kalau pas SMP itu fotonya cuma dari belakang. Dari pinggir. Dari atas. Cuman foto yang ngeliatin muka. Sampai akhirnya tahun 2021 itu. Itu sama mukanya. Dari tahun berapa? Dia upload tuh. Sempat ada upload tahun 2018. Itu mukanya sama. Sama yang di 2021. Jadi kalaupun ada muka yang beda. Itu tuh gak ada mukanya. Tapi dari samping. Kalau aku ingat kayak. Ini kayaknya beda deh fotonya. Tapi itu dari samping. Waktu deket sama kamu gak. Kirim-kirim foto dia? Enggak. Jadi paling dia cuman upload di Facebooknya doang. Gak kayak pub gitu. Kayak ini gak sih berkembang gak sih? Misalkan ada lebih. Apa mukanya lebih berisi lah. Atau lebih kurus kah? Ada yang dari dia kurus. Terus sampai berisi. Itu ada. Gitu. Sempat banyak postingannya juga. Cuman pas aku follow back dia itu. Dia langsung hapus postingannya. Jadi cuman sisa sorotannya aja. Yang bisa aku lihat. Ada sorotannya? Story-story gitu ada? Ada. Aku sempat screenshot-in juga. Story selfie juga gitu ada? Iya. Jadi bikin layout. Bumerang. Ada. Terus dia pake efek. Kan suka ada tuh efek logo atau apa. Itu ada. Itu ada juga. Iya. Jadi aku percayanya ya sama dong. Orang yang bikin story kayak gitu. Bisa sih ngedownload dari orang lain. Tapi mungkin agak susah gitu kan. Maksudnya gak sembarang orang bisa download kayak gitu. Itu rapih banget main. Tapi dari 2021 sampai 2022 sekarang kalian gak? Maksudnya gak intens kayak dulu kan? Nah justru terakhir ini aku intens karena aku pengen nyari dia kan. Jadi aku intens lagi tuh 2021 kemarin sampai awal 2022. Itu kamu mencoba untuk kembalikan hubungan kamu yang dulu? Iya. Biar aku mancing dia. Biar aku tau sebenernya ini siapa. Dan dia mau? Akhirnya respon? Iya. Ngerespon. Akhirnya. Pacarnya? Waktu itu dia berantem dan akhirnya. Kutus. Kutus sama pacarnya ini. Akhirnya sama kamu lah ya. Baliklah sama aku lagi. Tapi aku sempat bilang ke pacarnya juga. Kalau niat aku bukan ngerebut dia. Tapi kok pengen ngebuktiin ke kamu. Kalau kamu tuh dibohongin. Sama kayak aku gitu. Udah gitu. Aku sempat minta nih. Pap lagi ngapain? Dia bilang lagi nonton Youtube. Di HP temennya. Coba fotoin. Aku cuma mancing doang. Pengen tau. Ternyata. Di HP temennya ini. Jamnya tuh sama kayak jam aku. Berarti emang dia gak didain pasar. Oke. Itu bukti pertama. Terus gak lama aku minta temen aku. Yang dia kayak IT gitu. Buat ngasih link. Jadi nanti dia ngirim link. Aku ngirim link ke Reza. Nanti Reza klik. Nanti tuh aku bisa lihat nih. Dia login pake HP apa. Kartu apa. Lokasinya dimana. Pernah gak? Sempat mau tuh dia. Akhirnya ketebak lokasinya di Bandung. Jawa Barat. Makanya dia pasti bahasa Sunda kan. Jadi emang dia kayaknya orang Jawa Barat juga. Terus selama ini pernah teleponan gak? Pas udah yang. Terakhir-terakhir ini. Teleponannya gitu. Dia gak pernah. Gak pernah ngomong. Paling nge voice note. Alasannya apa? Males ngomong. Tapi voice note ada? Ada. Oh suaranya juga ada berarti? Ada. Tapi kan dia tuh nge voice note. Cuma di tempat kerja doang. Jadi kalau di rumah. Dia aku suruh voice note. Gak pernah mau. Kayaknya sih pake suara temennya ya. Aku mikirnya. Karena tiap voice note cuman di tempat kerja doang. Nah. Suaranya itu sama gak sama yang pacarnya yang akhirnya ketemu di TikTok? Beda kayaknya sih. Oke. Aku gak. Kayaknya sih aku emang ngira dia tuh pake suara temennya. Makanya emang agak beda. Dan kayaknya juga bukan sih gitu. Terus. Aku pernah bikin questionnaire pura-pura. Jadi aku kan mahasiswi juga. Aku bikin questionnaire. Minta dia buat isi. Tapi disitu ada NIK-nya. Temen aku bilang. Kamu kalau pengen tau orang itu siapa. Alamatnya dimana. Kita bisa cari. Tapi kamu harus punya NIK-nya. Nanti kita bisa dapetin nih datanya. Gitu kan. Aku minta ke dia. Dia gak mau ngisi. Dia emang nyuruh temen-temennya yang ngisi. Oke. Jadi emang dia kayaknya udah tau. Iya. Kalau tujuan aku kesana. Terus temen aku sempet bilang juga. Kita punya alat nih. Gitu kan. Tapi itu alatnya harus beli sekitar 500 ribuan. Bisa ngedeteksi sinyal terdekat dari. Yang diambil. Jadi dari tower yang diambil sinyalnya. Itu alatnya kayak alat dari kepolisian gitu deh kayaknya. Jadi. Kita beli alat. Kita bisa sadap. Dia pakai sinyal di tower mana. Oke. Iya. Kayak kecamatan mana misalnya. Itu kan pasti gak jauh dari situ dong rumahnya. Iya. Nah itu alatnya itu. Sambungin ke handphone kamu apa gimana? Itu belum sempet aku beli. Itu pas mau aku beli tuh. Dia udah ngilang duluan. Gitu kan. Aku baru tanya-tanya. Gitu kan. Aku sempet bilang juga ke temen-temen aku. Pokoknya siapa yang bisa nyari lokasi terkininya. Pokoknya aku kasih imbalan deh. Pokoknya biar aku puas gitu kan. Gue juga mau kasih imbalan kalau kayak gini. Jadi kayak gerget kan gitu. Maksudnya dikit lagi gak apa-apa lah gitu. Terus aku bilang ke dia. Aku sulit ke Denpasar deh. Kamu gak usah beliin tiket. Aku beli sendiri. Pokoknya kamu gak usah. Modal. Aku yang samperin. Gak usah nanti aku aja yang ke Bintaro. Karena aku sempet tinggal di Bintaro. Masih gak sabar kan. Masih kesel banget gitu kan. Kok ngeboongin terus. Nah mungkin kamu udah gergetan juga. Akhirnya kamu konfirmasi ke dia. Iya. Aku konfirmasi ke dia. Kalau misalnya aku punya beberapa bukti nih. Yang nunjukin kalau emang dia tuh gak jadikan pasar. Dan itu tuh bukan dia gitu kan. Waktunya bukti-bukti kebohongan. Disitu dia langsung blokir Whatsapp aku. Hilang udah. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman yang bikin aku masih ngeganjel ini. Aku ngerasa emang mungkin karena emang udah kena lama. Jadi mungkin dia punya ikatan batin kali ya sama aku. Jadi banyak banget kejadian-kejadian aneh. Yang menurut aku kok bisa pas ya gitu. Kayak aku pernah ceritain juga. Aku sempet donor darah waktu itu. Setelah dia bilang. Jangan dulu deh sekarang. Aku tetep ngotot dong. Karena aku emang udah biasa donor darah juga gitu. Ini waktu kapan? Sorry. Ini waktu 2021 itu. Oke. Aku donor darah tetep ngeyel. Karena akhirnya kan udah daftar dong. Masa aku cancel. Gara-gara dia bilang ngelarang doang gitu kan. Selesai donor darah. Kata susternya. Ditahan dulu ya 2 menit. Seperti biasa lah gitu. Udah mbak dilepas. Dilepas itu darahnya gak berhenti. Sampai kena baju. Kena kerudung semuanya. Intinya sih gak pernah kayak gitu sebelumnya gitu. Cuman itu sampe gak berhenti gitu darahnya gitu. Terus akhirnya. Marah lah dia kan karena tau. Dibilangin kok. Ngeyel segala macem. Disitu aku masih ngerasa kayak. Ayolah itu cuman. Kebetulan doang gitu kan. Masih gak terima dimarahin kan. Terus gak lama dari situ. Itu pulang kabel charger aku. Handphone aku. Konslet kabel chargernya. Jadi langsung mati. Gak bisa di charger. Itu kualat yang pertama. Ya kan. Terus sempet juga dia bilang ke aku. Kamu kalau obang motor jangan ngebut-ngebut. Gitu kan. Pelan-pelan aja. Aku kan ngejar. Waktu kan harus. Ke tim aku tuh waktu itu. Di daerah Rawamangun. Di jalan. Aku biasa lewat jalan situ. Dan gak pernah kenapa-napa. Tiba-tiba waktu dia bilang. Gangan ngebut-ngebut itu. Aku kena hilang. Jadi ada aja lah ya. Ada aja kalau aku kayak ngebantah. Atau ngelawan dia. Jadi suka ada kejadian yang. Loh kok jadi gini gitu. Terakhir itu sebelum aku pulang ke Purwakarta. Aku emang sering motoran nih dari. Panggerang ke Purwakarta. Naik motor sendiri gitu kan. Dan gak pernah ada kejadian aneh-aneh juga. Dia bilang jangan pulang sore. Nanti kemaleman. Aku bilang kan cuma sekitar 4 jam doang. Gak akan nyampe malam gitu. Aku tetap nekat pulang. Dia marah tuh kan. Gak bales whatsapp aku ya. Aku terserah loh orang kamu pulang. Kan udah prepare. Masa aku tunda lagi buat pulang gitu. Di daerah Karawang baru. Jalan yang gelap gitu. Motor aku. Bannya kempes. Gak bisa jalan. Padahal bannya kan bantu bles ya. Bantu bles tuh gak bisa. Bocor gitu loh. Aku telpon. Bapak aku kan. Kata bapak aku udah gak apa-apa. Di pelan-pelan aja dibawa gitu kan. Itu di hutan gitu kan. Susah banget jadi bengkel ya kan. Itu loh jalan baru gitu. Bukan pemukiman gitu. So, aku telpon dia. Agak nangis kan. Takut perempuan sendiri bawa motor. Itu posisinya jam 8 malam kayaknya. Itu kebetulan doang? Atau emang gimana? Kalau yang kamu pikirkan? Ya aku sih sebenernya gak mikir kebetulan atau enggak. Ya mungkin kayak emang. Aku sering bilangnya. Dia kayaknya. Cenayan kali ya. Jadi kok bisa pas gitu. Apa yang dia larang. Itu kejadian juga. Sampai aku telpon dia waktu itu. Dene bilang kayak. Ya udah. Dibawa pelan-pelan dah motornya gitu kan. Gak lama. Paling 3 menit. Dari situ ada bengkel mobil. Jadi baru bener lagi. Abis itu jalan. Setelah aku nelfon dia tuh. Oke. Jadi itu yang bikin aku makin. Emangnya ada apa ya. Aku sama dia tuh. Kenapa gitu. Kenapa dipertemuin. Dan sebenernya tujuan dia tuh apa gitu. Oke. Setelah hilang ini. Akhirnya kamu nge-post di TikTok. Iya. Tapi itu posan yang kemarin itu. Itu bukan yang pertama. Aku sempat FFW sekali. Tapi itu aku takedown videonya. Apa yang pertama? Jadi yang pertama. Yang terennya kayak gini kan ya. Cewek-cewek kalau tuh ini pasti nangis ya. Tara mak. Jreng. Nah itu aku bikin video masalah dia tuh kan. Akhirnya itu baru 20 ribu yang nonton gitu kan. Tapi aku disitu. Ada yang komen gitu kan. Ngerasa. Jadi pacarnya yang bersangkutan ini. Yang dipakai fotonya kan? Iya. Jadi pacar yang bersangkutan. Itu pacar saya gitu kan. Akhirnya kaget dong. Wah. Ada titik terang ya kan. Temu nih gitu kan. Aku DM-an gitu kan. Ternyata emang benar. Kalau ketemulah siapa pemilik foto aslinya. Kayak gitu. Cuman aku gak sebutin namanya ya. Karena menghargai preface yang bersangkutan. Berarti kamu udah sempat DM-an. Kamu jelasin semuanya sama ceweknya. Sama ceweknya ini aku jelasin. Tapi ini beneran pacarnya. Iya. Berarti dia bener-bener pacaran dan ketemu ya. Kayak pacaran selayaknya. Aku universitas juga mereka. Begitu dia tahu fotonya dipakai gimana? Gak lama aku awalnya minta. Sebenarnya emang benar ya kak. Kalau ini pacarnya segala macem. Dia ngasih bukti emang ternyata benar kan. Akhirnya aku DM lah pacarnya ini. Sebelumnya aku ngasih ke temen aku dulu kan. Ternyata ketemu nih ketemu nih gitu. Temen aku pada langsung nyerupung nge-DM sih. Padahal kakak. Cowok itu kan. Aku DM lah baik-baik ke dia. Tapi dia responnya waktu itu baik banget. Gak marah sama sekali. Cuman kayak. Wah kok kamu bisa ya ditipu sampai 8 tahun sama dia. Terus aku ceritain. Aku juga sempat sakit gitu kan. Terus dia bilang kayak. Semoga kamu kedepannya gak. Gampang ketipu lagi. Terus semoga kamu tetap semangat. Sehat-sehat. Jadi malah. Aku yang didoain baik gitu sama dia gitu. Oke. Berarti semua video yang ada di highlightnya itu. Dari cowok ini? Iya. Dari orang yang bersangkutan ini. Jadi dia ngambilin foto orang ini. Si Reja ini ngambilin foto orang itu gitu. Oke. Karena si cowok ini juga kayak selebgram sih. Jadi emang akunnya gak di private gitu. Akhirnya yaudahlah aku ngerasa kayak. Yaudah yang penting udah ketemu. Kalau emang dia bohong. Gitu kan. Oke lah udah selesai. Akhirnya sempat agak depresi waktu itu. Sempat sakit. Masuk UGD. Kena covid. Akhirnya mama aku gak bisa jemput kan. Karena kan kalau dibawa pulang juga kena covid. Harus di isolasi juga gitu. Akhirnya aku diurusin sama teman-teman aku tuh di kosan. Dan orang tua aku mutusin buat aku suruh risen. Gitu. Akhirnya aku kehilangan pekerjaan aku juga. Aku risen. Aku pulang. Di rumah aku masih nangis-nangis. Kesel. Nangisnya karena disitu kan awalnya gak mau cerita ya. Maksudnya malu dong sama orang tua gitu kan. Sampai akhirnya kamu tuh kalau apa-apa pasti baliknya ke orang tua. Bukan ke teman-teman gitu kan. Cerita tuh sama orang tua. Nangis lah disitu ngomong segala macem. Pokoknya kita cari itu orang sampai ketemu. Kita ke kepolisian segala macem. Dia sebutin. Kalaupun yang butuh biaya banyak gak apa-apa. Mending kita jual aset segala macem. Yang penting kamu tenang. Yang penting kamu puas gitu kan. Mama gak mau punya anak kuliah tapi gak waras. Karena pasti gak tenang sih. Iya karena jatuhnya mentalnya kena kan gitu. Depresi gak makan gitu kan. Orang tua mana gak kesel kan. Kok kamu bisa? Udah gede tapi kok pemikirannya masih kayak gini gitu kan. Udah gak apa-apa kita habisan-habisan aja kita cari. Kalau kamu gak sembuh juga. Mama pesan trenin biar kamu bisa dirukiah apa segala macem gitu. Kalau emang dia main jin ya kan. Main mistis kayak gitu. Tokoknya harus sembuh gitu kan. Mending kamu gak kuliah asal kamu sembuh gitu kan. Itu kok masih semester enam posisinya. Akhirnya karena demi orang tua. Mencoba buat nerima kenyataan. Kalau yaudahlah semua yang terjadi sama kita. Diambil positifnya aja gitu kan. Hitung-hitung aku gak pacaran tapi punya penyemangat ya kan. Dan bersyukurnya kan dia tidak merugikan secara. Iya kalaupun laporin juga. Yang dirugikan cuma perasaan dong. Ya aku udah ketahuin sama polisinya kan gitu kan. Ditipu enggak. Uang gak ada yang habis. Gak dirugikan sama sekali gitu. Jadi yaudahlah aku ambil pelajarannya aja dari situ. Dan kalaupun emang nanti pun ketemu sama dia. Ya aku bakal berterima kasih lah sama dia gitu kan. Udah sabar nemenin aku. Sampai mungkin dia ngiranya sekarang aku udah bisa tanpa dia kali. Jadi dia kayak yaudah aku lepas gitu. Tapi anyway. Ya ini salah satu pelajaran yang luar biasa ya. Buat hidup kamu juga. Terus aku rasa ini. Kayaknya kamu bakal pernahkan semua hidup deh. Tapi sejauh ini sih aku udah kayak. Ikhlas. Ikhlas aja gak apa-apa gitu. Yang penting gak ada korban lagi. Dan kalau ada yang DM aku buat kayak. Kak Sinta aku mau dong. Gimana ya caranya dia suka kayak gini. Nanti aku suka kayak bantuin mereka. Biar mereka juga gak terjurumus hal yang sama. Apa yang pernah aku lakuin buat nyari tau. Aku kasih tau juga ke mereka gitu. Biar mereka. Oh tau caranya kayak gini. Kalau kayak gitu berarti gak boleh. Kayak gitu. Lebih ke sharing pengalaman. Iya gitu. Bukannya aku mau mempermalukan. Aib aku sendiri atau seperti apa gitu. Lebih ke. Jadi mereka harus tau. Contohnya aku yang udah ditipu sampai 8 tahun gitu. Iya, iya, iya. Ya tapi kan. Tadi mungkin aku pertama kayak denger 8 tahun. Tapi ternyata kan banyak on off nya juga kan. Tapi continue gitu. Continue ya kayak apa ya. Temen dikala yang lu butuhin lah gitu ya. Justru kayak semangat juga. Jadi ya ini emang. Ya harus dijalanin gitu kan. Jadi kayak selama SMP-SMA ada penyemangat. Iya. Dan positif lah gitu kan. Positif kan. Bukan yang negatif gitu kan. Ya itu juga harus bersyukur. Mungkin kalau gak sama dia lebih negatif gitu kan. Dan banyak orang-orang mungkin kan yang sampai ketemuan. Tapi motornya diambil. Yang sampai digasak segala macam ini tuh bener-bener ya. Emang dia baik sama aku. Terlepas dari komenan itu sebenarnya perempuan. Itu sebenarnya temen kamu. Aku gak apa-apa. Karena menurut aku. Itu yang dia lakuin. Nanti juga dia pasti bakal dapetin balasan atas apa yang dia lakuin gitu. Oke. Jadi perempuan-perempuan Indonesia harus lebih pintar lagi. Dan jadi lagi untuk hidupnya juga ya. Untuk hidup kita juga. Oke. Anyway thank you banget. Cinta sudah mampir. Bersedia mampir kesini. Ini kita undang. Dan semoga dengan sharing-sharing cinta hari ini. Makin banyak mata-mata perempuan yang terbuka. Iya. Lebih mikir pakai logo juga. Jangan cuman perasaan. Karena hidup kita itu berharga. Dan kita pantas untuk dapat yang terbaik. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku disini. Dan nonton video lainnya disini. Terima kasih. Terima kasih.